Oke, jumpa lagi teman-teman dalam video saya kali ini Di dalam video ini, saya akan menunjukkan dan memberikan informasi kepada kalian Terkait asrama atau tempat tinggal di Kali University China Oke, tidak perlu bahasa basi lagi, langsung saja kita simak videonya Pada kali ini, bisa kalian lihat di belakang ini, di dalam bangunan di mana saya tinggal Asrama saya tinggal Ini dua bangunan jadi satu ya Jadi dua bangunan jadi satu Di sebelah saya itu adalah gedung terakhir, yaitu gedung 18 Jadi disini itu totalnya ada 18 Dan satu bangunan ada 8 lantai ya Jadi kalian lihat disini ada 18 lantai, itu lebih jelasnya di dalam seperti apa Mari kita lihat Ya, kalian lihat disini ada fading machine Jadi biasa disini kan, kalian betul-betul minuman atau makanan Padahal kalian bisa beli disitu Oke lanjut Ini bisa Oke, itu Ini bisa Ini bisa Oke, itu Ini bisa Oke, itu Ini bisa Ini bisa Dan saya lihat disini ada tangga ya Tangan Ada lift apa tidak disini Ada lift Jadi kalian tidak perlu cowok sampai misalnya Kamat kalian ada di tenta 2 atau sampai 8 atau sekalipun Ada ada lift Nah di sini untuk parkir sepeda atau lantainya, untuk kumpul-kumpul saya bisa ditempat sini, untuk pitnya teman-teman ada dua ya, untuk kamarnya Pintunya seperti ini ya, jadi sama semua, ini kalau di lantai per lantai itu ada 32 kamar, nah kalau kedapan lantai berapa, kalian bisa ditempat sendiri ya Kita lanjut, kita ke kamar saya Ya seperti ini, maaf ada sedikit perantakan, kita akan masuk Bisa dilihat untuk kamarnya, ada empat kamar, bisa dilihatkan, ada empat kasur, empat mandul lah ya Kita tidur Ini bisa muat tiga sampai empat orang, dan di sini nggak terpakai jadi dimodif lah seperti ini ya Nah, oke lanjut sini Dapur seperti ini Jendela Terbuka seperti ini, lalu untuk tempat Macem-macem Mas Tafel Ini Ini kosongan ya sebelumnya Kalau sebelum itu, arti kosongan Adanya semang ini, dan juga loncet ini Dan lainnya itu, udah beli-beli sendiri Nah, ini untuk di atas ini Itu untuk kalian, kalau mau jemur pakaian atau jemur sesuatu lah Di sini itu karawannya, bisa kita lihat Dari bawah dulu ya, dari bawah Ya, mosetnya itu berbeda sekali dengan di hindo Ini nyatu dengan lantainya ya Ada lubang, langsung ke bawah Naik lagi ke atas, ada shower Misalnya, kayaknya shower ke dalamnya Lalu, pake air panas Jadi kan enak Nanti nggak perlu dingin-dingin lagi Ada air panas Tidak mencuci itu nggak bisa Nah, itu tadi beberapa Video untuk Kondisi di luar kamar Dan juga kondisi di luar kamar ya Dan saat itu teman-teman Terima kasih. Bersama menyediakan tempat untuk mencuci Nah, tentunya dengan mesin cuci teman-teman Dan, puji doanya itu mesin cuci nya baru semua Kemarin saya lipun mesin panas Dan saya kembali kesini Saya lihat baru semua Juga ada tempat untuk menyemur Di atas, di atas sentai 8 Teman saya nggak ambil gambarnya Tapi ada juga yang di bawah Dan juga baru Dan berikut Cuplikan video tempat mencuci Dan juga tempat untuk menjemur pakaiannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih